Intro Waduh sorry Dis Wah bapak udah selesai dirinya pak Sorry sorry agak menunggu lama Oh ya gak apa-apa pak Yang pasti kita masih setia Dan pemirsa Dewi juga masih setia Karena masih pengen dengar cerita Dengar cerita dari bapak Ini kan sekarang ada di Ini kantor memang kantor bapak ya Pepabri Ini ruangan saya Ruangannya lebih besar dari kawar saya Oh bener banget ruangannya Ruangan bapak aja ada ruangan meeting khusus Iya ada itu Disana ada ruangan rapat yang besar Ini ruangan rapat kecil Rapat tadi disini Berarti ini tadi rapatnya lebih ke Internal pengurus Pengurus inti ya Apa saja jepat biasa yang dikerjakan Ya kita update Mengenai tugas-tugas Selama ini ya Apa-apa yang akan Yang telah kita laksanakan Yang akan kita laksanakan Apa yang masuk ke kita Itu kita bahas tadi sama Dan saya baru tahu Ternyata bapak pakai baju ini Karena seragam ya pak ya Seragam memang seragam ya Khusus untuk hari ini pakai seragam warna ini Kalau kita kerja Ini pakai seragam harian Bapak pernah kuliah kedokteran kan pak Kedokteran pernah setahun Tapi gak pernah kuliah Karena dulu jaman bahwa itu Orang tua itu kan Maunya anak itu jadi dokter Atau jadi insinyur Maka ketika saya ingin jadi tentara Gak boleh Alasannya apa pak Jangan-jangan jadi tentara Nanti cepat mati Atau gimana lah Takut Kekhawatiran Berlebihan Akhirnya saya masuk ke kedokteran Nah setahun kemudian Diam-diam saya Daftar ke AMN Akademi Militer Tanpa semangatuan orang tua Baru setelah diterima Saya lapor Pak Ma Ya ini saya diterima Nangis dodo Tapi ya sudah gak bisa nolak Jadi bapak tetap berangkat ke Semarang Ke Magelang Ke Magelang Sampai salah saya Ke Magelang tetap berangkat Biarpun restu orang tua Tetap turun kan Orang tua akhirnya Ya sudah apa boleh buat Sudah merestuilah Bahkan sampai mengantar Waktu saya mau berangkat Lewat stasiun Bandung itu kan Ibu bapak mengantar Semua adik-adik Semua ngantar Langsung bapak yang sedih Masih waktu diantar Ya agak sedih juga Sedih ya karena Beginilah ternyata restu dari keluarga Support dari keluarga juga sangat luar biasa Harus ya Harus ada support Kemudian harapan untuk Indonesia Pak Lebih luas lagi Untuk Indonesia Terutama Indonesia ini kan Secara komparatif Kita ini Punya keunggulan Dan kita selalu agung-agungkan Ini keunggulan ini Secara komparatif ya Rakyat kita Penduduk kita 250 juta Nomor 4 di dunia Kemudian sumber daya alam kita Melimpah ruah Kemudian letak geografis Indonesia ini Sangat strategis Di antara dua benua Di antara dua sabuda Itu keunggulan yang bersifat komparatif Tetapi harus diingat bahwa Era sekarang Era global itu adalah Era kompetitif Era persaingan Yang harus kita siapkan adalah Daya saing Maka Keunggulan yang tadi Yang kita punya yang bersifat komparatif Ini harus kita Switch menjadi keunggulan Bersifat kompetitif Jadi itu Karena Saya yakin sekali Dengan keunggulan-keunggulan Yang kita punya Dalam Yang bersifat komparatif ini Adalah modal dasar Untuk kita bisa Menjadi negara Besar di dunia ini Itu harapan kepada Indonesia Yang kedua Harapan kepada The young generation Kepada generasi muda Masa depan bangsa ini Milik generasi muda Maka terhadap mereka Generasi muda Yang pertama Harus punya idealisme Punya suatu tekad kuat Untuk Membawa bangsa ini Lebih baik daripada keadaan sekarang Punya idealisme itu Dalam arti Melihat segala sesuatu Yang tidak benar Ada tekad Ingin memperbaiki Ini bagus Jadi Tetapi Saya ingin generasi muda Punya sikap juga Konsisten Artinya Kalau sekarang Mereka mengkritisi Bahkan menghujat Segala sesuatu Yang tidak benar Yang terjadi sekarang ini Ada korupsi Ada penyelahan Gudaan Dan sebagainya Dengan idealisme yang ada Mereka mengkritisi Bahkan menghujat Bahkan berdemo Maka Masa depan Milik generasi muda Ketika mereka Mereka sudah berada Dalam kedudukan Yang mereka kritisi sekarang Jangan itu diperbuat Jadi konsisten Dengan idealismenya Itu kepada generasi muda Dan tentunya Saya selalu menekankan Bahwa Ada tiga syarat Satu proses Membangun bangsa ini Untuk menjadi bangsa yang besar Yang pertama adalah Nasionalisme Semangat Semangat ingin Cinta kepada bangsa Dan negeri ini Semangat ingin Berbuat yang terbaik Buat bangsa dan negeri ini Semangat Mengedepankan Kepentingan bangsa Dan negara Di atas kepentingan Pribadi Golongan Ataupun partai Nasionalisme Tanpa nasionalisme Sebuah bangsa Tidak bisa menjadi Bangsa yang besar Satu itu Syarat kedua Yang harus di Ini oleh Generasi muda ke depan Adalah Itu tadi Daya saing Karena eranya Era persaingan Kita harus bisa Menciptakan Daya saing Kalau itu Yang harus kita ciptakan Maka kuncinya Terletak pada SDM Kita harus bisa Menciptakan SDM Yang mampu Menciptakan Daya saing Karena eranya era persaingan Jangan kalah Persaingan kita Di era global ini Yang ketiga adalah Satu proses pembangunan Yang saya katakan Bahwa dipersarati oleh Disiplin Ya adanya disiplin Omong kosong Pembangunan berhasil Kalau pembangunan Dilaksanakan di tengah Masyarakat yang disiplin Ciptakan ini Nasionalisme SDM Dan disiplin Ini kepada generasi muda Saya yakin Kalau generasi muda Berpegang tuguh Pada prinsip ini Kita tidak usah khawatir Yang tua-tua Tidak usah mengkeningkan kerut Optimis Masa depan bangsa ini Masa depan bangsa Itu harapan kepada bangsa Itu pada bangsa Terakhir Pak Apa dia? Strategi yang sudah Bapak Laksanakan Untuk persepak bolaan Indonesia Pak Ya Deadline-nya makin dekat Ya Sesuai dengan Tugas pokok yang diban Oleh komite yang saya pimpin Komite Adhok Reformasi Jangka panjangnya adalah Melakukan reformasi Tentang kelola sepak bola Yang tidak benar-tidak benar Ini yang tidak benar-tidak benar Ini kita perbaiki Ada mafia Ada segala macam Kita perbaiki Itu jangka panjang Jangka panjang Jangka pendeknya adalah Besok 5 Mei Jangan sampai Kita masih juga Seperti sekarang ini Yang mengakibatkan Sanksi dari FIFA Tidak dicambut Itu yang harus kita cegah Oleh karenanya Saya minta doa Itu kepada seluruh Masyarakat Indonesia Terutama Insan Bola Ketika nanti saatnya Saya berangkat ke Zurih Nanti Dengan Pak Erik Kita bisa mencarikan solusi yang paling tepat Paling bijak Dan paling membawa Kepada masa depan sepak bola yang lebih cerah Lebih baik ke depan Itu harapannya Harapannya seperti itu ya Pak Yes That's all Jadi seharusnya Pemimpin Khususnya Menpora Pak ya Seharusnya sangat mencintai olahraga ya Pak Ya Seorang menpora ya harus Menjiwai Olahraga dong Mencintai olahraga Berarti seharusnya juga bisa mendukung PSSI Ya Saya rasa Kalau kepada Rekan-rekan Atau mereka-mereka yang sedang manggung sekarang Para pejabat sekarang Saya kan udah lewat itu kan Ya Harapan saya kepada mereka adalah Selama menjadi pejabat ini Dua hal yang harus dicegah Satu Cegah jangan sampai dibenci oleh rakyat Satu itu Kedua Cegah jangan sampai berurusan dengan KPK Itu Pak Dua hal itu Kepada para pejabat sekarang Para menteri Dua hal itu yang dicegah Insya Allah Kalau itu bisa dicegah Mulus Amin Itu loh Wajangan-wajangan yang diberikan oleh Seorang punna wirawan Yang wah duduknya makin enak sekali di kursinya Dan saya gak akan ganggu lagi waktu Bapak Habis gini Bapak masih punya kegiatan lainnya Kita mau pamit dulu Tapi perlu diingat Ada satu hal yang sampai sekarang ada di dalam otak saya Mudah-mudahan terus turun ke hati saya Dan terus saya ingat adalah Tidak ada yang tidak mungkin ya Pak Yang bisa kita lakukan kalau kita mau Selama kita mau Kita bisa Terima kasih atas suatu ya Pak Oke terima kasih Terima kasih Saya sampaikan juga salam juga buat keluarga ya Terima kasih Bapak Dan inilah perbincangan kita bersama dengan Kiang Aki terima kasih Dan Dewit akan kembali lagi tentu saja Dengan tamu-tamu istimewa lainnya Sampai jumpa Oke thanks Terima kasih ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih